Bapun Perda DPRD Kota Jambi melakukan peninjauan terhadap perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi No. 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah dan remperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana dalam peraturan tersebut akan adanya sanksi denda yang diberikan kepada masyarakat. DPRD Kota Jambi melakukan kajian terhadap Perda No. 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi. Ketua Bapun Perda DPRD Kota Jambi, Sutiono, mengatakan bahwa dalam peraturan itu, adanya pengajuan denda yang akan diberikan kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah di lingkungan Kota Jambi, di mana perlunya dilakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap perancangan perda tersebut agar tidak menjadi persoalan di tengah masyarakat Kota Jambi. Baru-baru ini ada pengajuan, minta merevisi perda pengelolaan sampah. Kalau salah, nomor 5 Tahun 2020, di situ ada akan menekatkan sanksi denda. Dan Bapun Perda masih mengkaji, mengkaji dalam artian denda yang akan diberikan kepada masyarakat itu seperti apa. Dan penyidik PPNS-nya apakah sudah siap? Nah, seperti apa itu penindakannya? Ini makanya kami masih mengkaji perang perda tersebut. Ya, memang belakangan ini tentang pengelolaan sampah masih, apa namanya, masih semerawut. Saya anggap masih semerawut, karena ada perintah dari peraturan perundang-undangan atau perpres untuk memfungsikan TPS 3R itu. Ternyata TPS 3R itu masih banyak, belum terbentuk di setiap kecamatan. Jadi kami mengharapkan pada DLH untuk segera membentuk TPS 3R. Kalau TPS 3R itu terbentuk, insya Allah sampah yang ada di Kota Jambi ini akan mengalami pengurangan. Sehingga masyarakat sudah beredukasi bisa membedakan mana yang bisa untuk menjadi nominal uang yang ditukarkan nyebang sampah dan mana yang bisa langsung dibuang ke TPA. Jadi sehingga di TPA itu tidak terlalu banyak terjadi penumpukan. Itu mungkin kami ditiberatkan kepada DLH untuk segera membentuk TPS 3R yang ada di Kota Jambi.